Assalamualaikum, selamat datang di channel wasiat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari ini membawa keselamatan, kelancaran, dan kelimpahan rezeki bagi kalian. Amin. Dulur-dulur semua dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada segmen kali ini, kita akan mengulas ada beberapa benda penarik rezeki dari segala arah menurut Primbon Jawa. Baiknya benda ini disimpan di dalam dompet sebagai jimat keberuntungan. Selain melakukan usaha dan kerja keras, nyatanya ada beberapa cara unik yang bisa semua orang lakukan untuk menarik rezeki dan hoki menurut Primbon Jawa berdasarkan ilmu titen. Menurut Primbon Jawa, ada beberapa benda yang dipercaya membuat orang yang membawanya mendapatkan keberuntungan. Dalam istilah lain, orang pembawa benda tertentu akan mendapatkan hoki. Salah satu wujud hoki itu bisa berupa datangnya rezeki melimpah, entah itu berupa uang maupun bentuk lainnya. Banyak orang percaya bahwa ada beberapa benda sederhana yang dapat membawa keberuntungan. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika benda tersebut dibawa untuk menjadi pemicu datangnya rezeki. Tidak harus semua benda yang telah disebutkan berikut ini dibawa. Namun, pilih salah satu yang paling memungkinkan. Berikut ini adalah benda penarik rezeki dari segala arah, menurut Primbon Jawa. Pertama, cermin bulat. Menurut Primbon Jawa, cermin bulat merupakan simbol cokro manggilingan yang memiliki makna filosofis yaitu hidup itu berputar dan luas. Bentuk bulat melambangkan keberuntungan yang terus berputar, sehingga diharapkan rezeki pembawanya juga terus langgeng. Jika benda berupa cermin ini retak atau rusak, sebaiknya segera diganti karena dipercaya sebagai membawa sial. Cermin bulat mempunyai kegunaan khusus, yaitu bisa membuat pemiliknya untuk selalu introspeksi diri. Dengan introspeksi diri, akan memancarkan aura positif dari dalam diri si pemiliknya. Walaupun hal ini sering dianggap mitos, namun ternyata dengan menyimpan cermin bulat dalam dompet bisa memberikan sugesti positif kepada pemiliknya. Sehingga suasana hati akan menjadi riang gembira, sehingga memicu semangat untuk bekerja lebih giat. Kedua, uang lama atau uang koin. Uang koin yang berwarna emas, dipercaya oleh sebagian orang, dapat menarik hoki bagi pembawanya. Warna emas, dipercaya mendatangkan rezeki. Menurut Primbon Jawa, uang versi lama, termasuk benda yang bisa menarik rezeki jika disimpan di dalam dompet. Dengan menyimpan uang versi lama, dalam dompet bisa membuat pemiliknya, mengingat kembali bahwa rezeki atau penghasilannya tempo dulu masih ada di dalam dompet. Begitu pula dengan uang versi baru, rezeki yang didapat tempo dulu dan sekarang ada kesinambungan sehingga rezeki akan semakin lancar. Ketiga, warna simbol kekayaan. Benda dengan warna simbol kekayaan, ada beberapa warna yang identik dengan kekayaan, yang tentunya dinilai sebagai lambang rezeki melimpah. Selain itu, warna yang hoki ini juga sangat berpengaruh pada aliran yin dan yang. Yin dan yang adalah aliran energi negatif dan positif yang bisa mempengaruhi nasib dan hoki seseorang. Warna ini dipercaya bisa mendatangkan uang secara melimpah bagi pemiliknya. Bawalah benda yang berwarna merah, putih, hitam, biru dan metalis. Warna-warna ini mampu menarik energi positif di sekitar kita. Keempat, batu giok. Menurut Primbon Jawa, salah satu benda penarik rezeki adalah batu giok. Batu giok diakini bisa menyimpan energi positif dan bisa menarik rezeki dari segala arah serta bisa membawa keberuntungan. Dengan menyimpan batu giok dalam dompet, maka aura yang tenang dan sejuk akan terpancar dari pemiliknya. Orang yang senantiasa membawa batu giok bersamanya, hatinya dan pikirannya akan selalu tenang. Maka, simpanlah batu giok di dalam dompet sebagai jimat keberuntungan atau benda penarik rezeki. Dengan energi positif itu, maka bisa berdampak baik terhadap pemilik dompet tersebut dan secara keseluruhan bisa menarik hoki serta rejeki. Kelima, foto keluarga. Dengan menyimpan foto keluarga dalam dompet, akan menimbulkan keinginan pemiliknya untuk selalu membahagiakan keluarganya. Apabila kita sedang malas bekerja, lalu kemudian membuka dompet dan melihat foto keluarga, maka akan muncul semangat untuk bekerja. Selain itu, dengan menyimpan foto keluarga di dalam dompet, bisa menjadi tanda bahwa Anda sangat menyayangi keluarga. Dari perasaan kasih sayang itulah yang akan mendatangkan rezeki bagi Anda dan keluarga. Keenam, Dreamcatcher. Dreamcatcher atau penangkap mimpi ini berasal dari suku Indian, penduduk asli Amerika. Benda ini dihiasi corak khas dan bulu cantik berwarna-warni, dijadikan sebagai hiasan dekoratif yang mampu menebarkan aura menenangkan di rumah. Dreamcatcher bisa dianggap membawa keberuntungan, karena benda ini dinilai mampu menangkap mimpi buruk pada mimpi yang tengah dialami saat tidur. Saat mimpi buruk tersebut ditangkal oleh Dreamcatcher, maka keesokan harinya, kamu akan mendapatkan keuntungan, karena kesialanmu sudah ditangkap saat kamu bermimpi. Percaya atau tidak, namun inilah yang sering didengar dari mereka yang mengoleksi Dreamcatcher di kamarnya. Ketujuh, Potongan Kuku dan Beberapa Helai Rambut Orang Tua Menurut Primbon Jawa, benda yang dapat menarik rezeki dan hoki wajib ada di dompet adalah potongan kuku kedua orang tua dan beberapa helai rambutnya. Dengan menyimpan potongan kuku dan beberapa helai rambut orang tua dibungkus dalam kain, hal ini bisa menjadi jimat membawa keberuntungan menurut Primbon Jawa. Hal tersebut akan membuat si pemiliknya seolah-olah disertai dan restu serta doa dari orang tua. Dalam melakukan segala sesuatu, entah itu pekerjaan apapun akan selalu terasa mudah dan dilancarkan. Sehingga pundi-pundi uang bisa dikumpulkan dan rezeki akan semakin lancar. Sebab selalu mendapat ridho atas apa yang sudah dilakukannya. Sehingga energi positif pun akan muncul dan berlimpah rezeki maupun hoki. Hal tersebut juga bisa menandakan bahwa si pemilik dompet tersebut semakin yakin kepada Tuhan yang maha kuasa. Diharapkan, kondisi ini akan membuat kita selalu bersyukur, sehingga membuat rezeki kita akan semakin bertambah dan berlipat ganda. Itulah ulasan beberapa benda penarik rezeki dari segala arah yang seharusnya ada di dompet menurut Primbon Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.